Terima kasih Anda masih bersama, suguhan sepincuk berita. Pemirsa sejumlah perajin reok Ponorogo masih bertahan di tengah dampak pandemi COVID-19, sehingga membuat omset penjualan turun drastis. Meski begitu, perajin memilih bertahan untuk mempertahankan kesenian reok yang terancam punah. Perajin reok Widi Wardoyo yang ada di Jalan Legend Suprapto, Kelurahan Keniten Ponorogo, tetap buka dan menjajahkan berbagai aksesoris serta peralatan kesenian reok Ponorogo. Ini menjadi bukti bahwa perajin reok tetap bertahan hingga kini, meski mereka salah satu sektor yang terdampak akibat pandemi COVID-19. Menurut Widi, omset penjualan turun hingga 70% selama kurun waktu 2 tahun pandemi COVID-19. Hal ini dipengaruhi oleh tidak adanya pentas atau pertunjukan reok Ponorogo selain faktor lainnya. Bagi Widi dan perajin reok lainnya, tetap bertahan adalah bentuk kecintaan terhadap kesenian reok Ponorogo agar tetap lestari serta jauh dari kata kepunahan. Jangan mungkin gitu, rata-rata gitu kok. Apalagi karena kita sudah sejak lama itu menggenduk di dunia kerajinan, semuanya kita ke bidang yang lain itu ragu atau mungkin nggak mampu gitu mas. Apalagi modal kan sudah terserap ya selama 2 tahun itu mungkin Aida kan sudah habis mungkin untuk berjalanan bertahun. Tapi ketika reok juga bisa tampil itu benar ya Pak? Jampaknya bisa agar sekelilingnya juga ya Pak? Iya memang benar, otomatis ya. Karena reok tampil otomatis menggunakan alat-alat ataupun aksesoris pakaian-pakaian itu. Otomatis belanja, ya satu orang itu tidak kemungkinan bendinya itu lebih dari satu ya pakaian. Dengan turunnya angka kasus COVID-19 diharapkan geliat ekonomi kreatif mulai bangkit. Sehingga perajin reok Ponorogo bisa kembali berkarya dan kesenian asli Ponorogo bisa terus dikenal masyarakat luas. Ega Patria, JTV Ponorogo